Berarti pernah tuh, kamu lagi main gitu kan, syuting, terus ada orang keren, tapi kamu gak bisa ngontrol diri, terlalu excited itu pernah berarti kejadiannya. Iya tapi aku gak tau dia orang keren atau enggak, karena kan selama ini merasa semua manusia sama, jadi aku gak tau kerennya dari mana. Siapa itu waktu itu, kalau kamu ingat? Gak tau, biasanya sih orang-orang tua. Orang tua? Oh ini ya, baru naik nih kayak Om Indro ya? Om Indro mah, aman dia, soalnya dia suka ketawa-ketawa. Oh ini untuk orang keren yang gak suka ketawa, dan sudah tua? Aku gak tau sih, orang keren siapa ya, aku lupa. Pokoknya orang keren itu kayak misal kapan lalu siapa ya? Pak Habib Jafar, Pak Habib Jafar, Pak Habib Fajar? Iya, pokoknya yang itu, jadi kan aku gak tau. Ya sebenernya emang dia terkenal, tapi aku gak harus berikutin, aku kira dia itu kayak Dafa Arik TikTok kan. Karena mukanya mirip. Enggak, karena ya kayak, ya kayak Arab-Arab gitu, sama yang kayak, dia kan selalu kayak netizen ketawa-ketawa gitu ya. Aku kira, oh mungkin dia saudaranya tuh siapa. Ya soalnya Dafa Arik kan juga suka pake peci panjang-panjang gitu, tapi dia gak pernah siang Pak Habib itu. Tapi kayak mirip, aku kira, aku kira sama. Jadi makanya aku kayak sama, aku bertiga aku, kalau Fior udah tau ya, jadi aku gak tau. Kan balik lagi kan Fior juga gak kasih tau atau gimana kan. Bebe kan juga gak pernah di briefing. Biasanya tuh kita cuman, nene, 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 lo ini siapa? Gitu yang dateng. Langsung tuh, kamu gak tau nih. Aku gak tau, aku kira cuman kayak pelawak-pelawak lucu biasa. Pelawak-pelawak lucu biasa. Iya ternyata, pemuka agama anjoy aku gak tau, jadi ya yaudah. Oh itu rame tuh, diserang tuh. Iya rame, tapi ya yaudah. Kamu ngadepin itu gak ini? Gak sakit hati, gak apa dibilang? Ya biasa aja sih, karena kan juga namanya juga hidup harus dijalani dan kalau salah ya tinggal dilihat. Oh oke, besok gak gitu lagi, udah.